Sebelumnya akhir pekan lalu, kasus mutilasi terungkap dari penemuan jasad yang tak utuh. Korban adalah Vera Oktaria. Ya, identitas perempuan 21 tahun terungkap setelah dikabarkan hilang sejak 7 Mei lalu. Sabtu 11 Mei, Dini Harip, tugas hotel di Jalan Hindoli, Kabupaten Musi, Banyu Asin, Curiga. Yang mencium bau tak sedap dari sebuah kamar. Berujung pada penemuan jasad termutilasi. Ada sejumlah luka dan lebam di sekujur tubuh korban, namun tak ada jejak identitas. Dari hasil olah TKP oleh anggota Satuan Reskrim Polres Musi, Banyu Asin, ditemukan satu buah korek api, racun api yang sudah terpakai. Diduga akan digunakan kelaku untuk membakar korban. Beberapa jam setelah dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Polnel, Sumatera Selatan, jasad perempuan teridentifikasi. Korban bernama Vera Oktaria, seorang kasir minimarket yang dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 7 Mei silam. Keluarga korban menduga bahwa korban terakhir pamit bersama sang kekasih Dery. Korban sering bercerita bahwa kekasihnya kerap berperilaku kasar. Korban juga mengungkapkan keinginan untuk mengakhiri hubungannya.